perempuan itu kamu sadar gak? kalau kamu mah ihh kenapa sih Aldina sebu cintu sama Michelle cantikan gue juga kemana-mana sayang banget halo Rin halo Belle gimana rencana gue udah sukses belum Michelle udah di deo kan gagal total aduh kok bisa sih Belle aduh Bella gimana sih masih gitu doang lo gak bisa lo kan dikasih kesaksian supaya itu bisa memberatkan hukumannya Michelle gak susah loh Belle gak bisa gitu Rin ini tuh semua gara-gara Rifki sama Aldino ngebelain Michelle bu gue kesel banget tau jadi pabangnya kayak gitu mau menyelidiki kasus ini dengan hati-hati sampe terbukti kalo Michelle itu adalah pakunya dan lo tau gak Rifki itu sampe ngejamin Michelle dan rela keluar dari sekolah juga hah apa gimana-gimana Rifki sampe segitunya dan lo tau gak yang paling bikin gue kesel bikin gue bete banget itu Aldino rela Ella ngorbanin jabatannya sebagai ketua OSIS dong demi Michelle kesel banget gak sih masa sih Aldino sebu jing itu sama Michelle sama aja tuh kayak Rifki ih ih aduh gue bingung banget deh kenapa sih cewek gak penting kayak si Michelle itu banyak banget yang belain bro pokoknya tunggu dong masa jalannya sendiri-sendiri kalau jodoh tuh jalannya banget jodoh kamu jangan seneng dulu ya Michelle mentang-mentang sekolah mengulur-ngulur waktu menghukum kamu saya tidak akan diam begitu saja saya tidak akan berpangku tangan melihat ketidakadilan ini kamu harus bertanggung jawab kamu berurusan dengan orang yang salah Michelle saya tidak akan membiarkan orang-orang yang telah menyakiti anak saya hidup tenang Tante silahkan aja Tante mau melakukan apapun yang Tante bisa tapi asal Tante tahu saya juga tidak akan tinggal diam dan saya akan melakukan hal apa saja yang saya bisa untuk menggagalkan niat jahat Tante kamu sudah berubah ya Ruki kamu tidak seperti yang Tante kenal dulu Tante yakin ini pasti gara-gara perempuan itu kamu sadar gak kalau kamu masih pingin hidup kamu nyaman dengan ayah kamu kamu tahu kan pengaruh keluarga saya terhadap papa kamu jangan-jangan tindakan keluarga Arin yang kayak gini yang jadi alasan papa sebelumnya selalu bersikeras buat bikin gue dan Arin balik enggak tapi gue bukan papa gue gak akan mau ditekan dan ditakut-takutin kayak gini gue yakin pasti ada jalan keluar buat bisa nghadepin keluarganya Arin kamu pikirkan baik-baik ya Rizky botol kecap apaan? tadi di ngomong apaan sama menyarin? tadi? hmm oh lu kepo ya? cik kepo ya? eh panik ya? hahahaha serius dikit di ancam ya sama menyarin hmm karena dia ancam dia tuh cuma bilang aja kalau dia tuh bangga karena gue udah belain jodohnya kayaknya botol kecap nutupin sesuatu deh gue liat banget tadi botol kecap sempet kaget banget pas nyokapnya Arin biskin dia Nona Rival Nona Rival Beta bakal pindah ke Beta punya kursi kalau Varen ini juga ikut karena Beta tidak mungkin liat Beta punya Rival sendiri duduk berdoa sama Nona disini hahahaha eh diif diif sportif sih sportif tapi masa iya sih setiap gue nge-PDKT-an sama Riva lo ikutan nempel juga yang ada gue kehilangan momen romantis sama Riva eh Varen Ale ini sudah amesia justru yang selalu mengganggu Beta punya rencana manis itu Ale Ale tidak ingat waktu Beta minta tolong Lona Riva datang ke rumah sakit untuk jangkut Beta Ale juga ikut ikutan akhirnya apa? Beta punya rencana manis itu semua hancur asal lo tau gue gak amesia gue insomnia karena tiap malem gue mikir dari Riva yaaah selamat menikmati selamat menikmati kondor yaaah Ember ahahahah ahahahah ahah ahah kalian berdua tuh udah bikin gue malu sekarang kalian duduk bentar lagi bel mau bunyi pak jaya mau dateng kalian mau emang kena omel tapi ini udah Riva gak ada tapi-tapi ngosong pake protes eh cepet kalian semua juga duduk ayolah ayolah makasih sebentar 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 makasih kalian berdua saya gak ada niatan enggak pak bukan begitu pak jangan dengerin dia itu tuh saya melakukan itu demi pacar saya pacar saya lagi sedih pak masa perjuangan cinta saya tuh salah sih pak ini pacar-pacar dari mana gak ada pacar-pacaran kayak gitu deh eh kalian itu jangan main derama di depan saya udah salah kok salah-salahan mau ditambah hukuman jangan pak pagi itu dong udah ayo kerimakan saya ayo cepet ayo ih yaudah sih terima aja kalo di hukum bareng enggak kan eh tugas matematika gue kemana ya kayaknya udah gue masukin ke dalem tas kok gak ada sih ya ampun percuma dong gue kerjain semalem bergadeng kok lo bisa lupa sih jangan panik Nona kesalin beta punya saja biar cepet selesai toh kalo tau sendiri kalo Nadief gak jago matematika jadi mending punya gue aja gue jamin nilainya lebih bagus daripada punya Nadief eh beta itu yang tawarin duluan ke Nona Riva jadi biar Nona Riva liat beta punya saja kalo Riva saling punya lu sama aja dia ngambil jalan sesat pasti salah semua pake buku beta saja ya Nona beta kerjakan ini tuh paling serius sekali jadi beta jamin tidak akan dapat nilai 0 ya paling terburuk dapat nilai 50 saja tapi tidak apa-apa Nona yang penting kan kata orang sudah kerjakan toh udah terima aja kan Riva 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 ya penting usaha kan iyaaah tumpah jangan sia-siain kebaikan yang tulus dari hati yang pucin yaaah iyaaah berisit ih udah stop Ya ampun lah deh, Pak Rel. Gue tuh capek tau gak sih? Gue gak butuh buku kalian nih pegang. Udah bangun, sekarang pindah ke bangku masing-masing lagi. Ayo! Genggeng, ayo cepet! Cepet hati! Ah, kacau saja ya. KCVD.